Bukan sekedar menyiapkan bacaan, tapi dengan gerakan-gerakan yang kami bisa lakukan itu memberi kepercayaan diri untuk teman-teman yang lain khususnya yang di daerah. Beda kalau misalnya keperpustakaan umum, paling pinjam buku tidak ada ngobrol-ngobrol apa, nah kalau di Nusa Pustaka itu agak berbeda, nah itu yang membedakan Nusa Pustaka dengan yang lain dan memberi warna tersendiri untuk gerakan literasi di Sulawesi Barat. Karena juga kita buat kegiatan ekspedisi puluh-puluh kecil di Sulawesi Barat, Ya selain kita datang membawa buku, tapi yang paling penting itu adalah kita datang belajar membaca atau melihat realitas di puluh-puluh kecil. Jadi salah satu kegiatan utama yang dilakukan teman-teman saya dengan relawan adalah memproduksi pengetahuan lokal. Kita produksi, melakukan riset, ekspedisi, menuliskannya, mendokumentasikannya, lalu mesebar luaskan ke masyarakat, ya awal-awalnya lewat media sosial, belakang cicil-cicil untuk menjadi sebuah buku. Itu menjadi modal penting. Kalau misalnya belum punya kesempatan untuk melakukan gerakan literasi seperti ini sebagai sebuah komunitas, paling tidak memperbanyak jaringan lah dulu. Terima kasih telah menonton!